Jangan takut gak laku, kata kasarnya, ih banyak nih yang jualan kayak gini, gitu kan. Kita takut gak laku, enggak begitu. Karena Allah memberikan rezeki pada umatnya itu, udah ada patokannya. Jadi jangan takut kita gak dikasih rezeki, selagi kita mau berusaha, kayak gitu. Semangat aja, jangan pantang menyerah sebelum kita mencoba. Ini mau ngapain, teh? Ini es. Dari jam berapa jualannya, teh? Dari jam 8. Kampai? Sampai jam 8 malam lagi. Kali ya, Nia? Iya. Kalau kacang kedele kan kita dingin ya, gak dipanasin kita dingin. Jadi setiap 30 menit sekali diganti pakai es batu. Nah, gitu. Es batunya kan dikasih? Iya, es kayak gini, dicilupin pakai plastik lagi. Es batunya di-double lagi pakai plastik. Seperti ini. Maaf. Kayak gini. Jadi kalau bisa 30 menit sekali, kita ganti. Kalau kacang hijau ini. Kacang hijau kayak gini. 4 jam sekali kita angetin. Tanpa es batu. Berarti kita dipanasin terus. Jangan sampai santannya pecah. Dan rasa pun jadi berubah gitu. Gimana caranya? Biar rasa masih tetap enak. Itu kan santan tidak pecah. Itu diaduk-aduk pakai ini. Benten kayak gini. Diaduk-aduk. Diaduknya tiap apa, teh? Tiap 4 jam lagi diangetin. Pas dimatiin api pun harus seperti ini. Sebelum uapnya habis gitu ya. Nah, harus diaduk-aduk sepertinya. Karena takutnya pecah santannya. Kalau masing-masing satu hari berapa liter? Tergantung ya. Tergantung kita ini ya. Permintaannya. Kalau misalkan pagi itu kacang hijau 10 liter. Kedele 5 liter. Keliang teh 2 liter. Berarti kalau misalkan kita terus-terusan nambah segitu. Paling kedele paling 10. Atau misalkan 12. Kalau kacang hijau 18 sampai 16 liter. Saya dengan siapa sih? Nama saya Dewi. Dewi ya? Kalau jualan ini udah lama, teh? Baru berjalanan 2 bulan. Baru berjalanan 2 bulan. Iya. Sebelumnya pernah jualan apa kerja? Kalau aku kerja. Kerja. Di mana? Di rumah makan. Lain sih masih macam-macam ya. Kerjanya segala dicoba aja. Nama jajanannya apa sih, teh? Ini Ege Soya, Es Susu Kacang Ijo, Kedele, Sama Liang, teh. Itu lebih ke? Es. Es dominannya? Minuman ya? Minuman. Kalau liang teh dominannya mungkin, kalau aku pribadi suka nyaranin, yang beli liang teh itu jangan pakai es. Kenapa jangan pakai es? Karena kan buat obat panas dalam ya, tapi itu kembali lagi ke orangnya. Mau pakai es juga mangga, nggak juga nggak apa-apa. Karena udah dingin juga di sini. Kita dinginin 30 menit sekali, kita ganti es batunya. Sama kayak kedele. Kalau liang teh, memang lebih mantep, lebih enak itu tanpa es. Jadi bener-bener gitu kerasa semua ininya. Itu kalau liang teh itu lebih ke herbal apa gimana ya? Herbal. Jadi daun cincau pilihan, akar alang-alang, sama rempah-rempah lainnya. Oh berarti rempah-rempah? Iya, dari bahan-bahan yang herbal, buat obat panas dalam. Kenapa jual yang kayak gini? Ya di sini kan belum ada juga ya, kalau di sini. Memang ada, cuman kan lain mungkin dari rasa, dari caranya juga berbeda. Kalau kita kan tanpa bahan pengawet, jadi 4 jam di luar, kalau misalkan nggak langsung dikonsumsi atau apa, disimpan di rumah es. Karena kalau kita kan rentan ya, jadi ya harus bener-bener aja gitu. Jadi kan kalau yang lain kan nggak tahu kita. Kenapa keluar kerja? Ya mungkin apa ya, pengen cari-cari yang lain aja gitu. Coba-coba kerjaan yang lain, soalnya kan dari gadis juga gitu kan kerja ini itu. Coba deh sekarang kerja di sini juga gitu kan. Emang biasanya kerja dari makanan atau misalkan hobinya masak kayak gitu. Jadi larinya ke situ, ke makanan terus gitu. Makanan, minuman, jadi nggak bisa kerja yang lain. Ini kalau dalam sehari teh, di pusat aja nih, diisurkan aja, biasanya omset habis, bisa nyampe berapa deh? Kalau ini, kalau misalkan lagi rame banget ya, kalau lagi rame mencapai 200. 200 korsi. Nah ini mau bikin apa nih teh? Kacang hijau. Kacang hijau ya? Berarti itu kacang hijaunya udah bahan jadi ya? Udah bahan jadi dari kantor kita dari pusat, udah dikasih tinggal siap jual aja. Kalau ini anget apa dingin deh? Kalau ini anget, 4 jam sekali diangetkan. Tapi kalau diminum kita bisa request yang mau pake es boleh, nggak juga nggak apa-apa. Ada nak, boleh minta tolong nggak? Pengen liang teh dong. Kalau di sini bebas. Kalau kedele juga dingin, bisa ditambah es lagi atau nggak juga nggak apa-apa. Ini kalau yang kacang hijau, sambolannya apa aja deh? Kalau ini santan, susu, terus gula. Kadarnya rendah juga gula. Jadi jangan takut diabetes gitu ya, karena kadarnya rendah. Di blender apa? Gimana sih? Kalau halus banget. Di blender ya? Di blender. Membuat teh. Pengen buka usaha ke luarannya. Gimana? Apa ya? Pertama anak ya. Tetap motivasi aku anak. Kenapa? Aku kan single ya. Janda anak dua ibaratnya gitu, maaf. Jadi kita, kalau bukan kita yang usaha, siapa lagi? Karena kita punya anak dua yang sekolah, luar biasa. Masya Allah ya, biayanya juga kan luar biasa banget gitu kan. Ya, itu motivasinya anak. Jadi kita harus giat benar-benar usaha karena demi anak. Demi anak ya? Mohon. Rencana ke depan, kalau untuk keluarga gitu, ada nggak? Ada sih. Cuma nggak sekarang. Tapi sekarang kita fokusnya ke usaha dulu. Membesarkan anak-anak dulu gitu kan. Apalagi yang sekolah, Alhamdulillah gitu. Dari 0 sampai sekarang anak sekolah tuh dari diri sendiri. Dari hasil usaha sendiri. Jadi katanya baru pertama buka udah rame ya? Alhamdulillah juga. Alhamdulillah keteter atau kayak gimana ya. Makanya kadang kalau misalkan Sabtu Minggu tuh kita ambil dua orang di sini. Jadi berdua di sini. Kadang backup-an di sini sama kita gitu. Kita ada yang bantuin. Itu pas lagi rame tuh sampai nggak bisa duduk tuh. Jangan pun lagi makan aja gitu sampai ibaratnya makanan udah dingin lah atau kayak gimana. Tapi kita ambil ininya aja lah. Seru lah gitu ya. Alhamdulillah kita banyak peminatnya. Kalau kesulitan ekonomi, Alhamdulillah pernah. Bukan pernah lagi ya. Maksudnya sering lah kita. Karena hidup kita kan berputar ya. Kita pernah ngalamin hidup apa namanya. Nggak punya uang. Terus keadaan anak. Kita punya anak apa ya. Pengen jajan gitu kan. Kita sempat nggak punya duit. Gimana caranya untuk anak-anak bisa jajan. Jangan sampai kita sebagai orang tua ngasih tahu. Dek, mama nggak kerja, nggak punya duit. Jangan sampai tahu gitu ya. Kan yang anak tahu mah intinya orang tua itu ada duit. Buat mereka kayak gitu. Tapi Alhamdulillah rejeki anak tuh dari mana aja datangnya. Karena memang Allah selalu memberikan rejeki untuk anak. Melalui siapa aja. Saya baru sampai kata-kataannya freelance. Ngebersihin rongsokan atau limbah gitu kan. Nanya-nanya ke teman ada nggak? Oh ada katanya. Oh apa aja yang penting. Yang penting jadi uang buat anak. Buat anak kita megang uang 20 ribu aja. Senengnya minta ampun. Karena apa? Anak minta jajan gitu kan. Nanti adek mama cari uang dulu buat adek jajan gitu kan. Kayak gimana. Nyari-nyari katanya ada tuh. Mau ngebersihin limbah nggak? Nggak apa-apa. Saya mau ngebersihin sampah kayak gimana. Yang penting jadi duit. Alhamdulillah saya disuruh dari jam 9 pagi sampai zuhur tuh. Diberesin. Dapat uang berapa? 50 ribu gitu kan. Buat anak jajan intinya. Dia mereka seneng. Kita ngeliat mereka seneng aja udah kayak gimana gitu. Padahal anak nggak minta gede memang juga ya. Cukup 2 ribu aja mereka udah pada seneng. Katanya namanya juga anak-anak gitu kan. Tapi kitanya yang ya Allah kok gini banget gitu. Ya dari situ kita harus bener-bener semangat. Motivasinya itu ngeliat anak. Kalau saya nggak ngeliat anak. Saya nggak bakalan kerja sekeras ini. Katanya buat diri saya sendiri. Bisa lah nyari kesana kesini atau minta sama siapa gitu ya. Tapi kita nggak mau. Jangan sampai minta sama orang lain. Selagi kita masih bisa berdiri di atas kaki kita sendiri. Kayak gitu. Aku nggak mau sih ngerepotin banyak orang. Kalau kita mampu kita sehat. Selagi bisa banyak kemampuan. Ya kita jalanin aja. Motivasinya buat teman-teman yang baru mau mulai usaha. Saran-sarannya itu gimana menurut Anda? Kalau misalkan motivasi buat pemula usaha ya. Intinya kita percaya diri. Pertama semangat. Terus yang ketiganya itu kita punya tujuan. Untuk kedepannya itu mau seperti apa. Misalkan kita punya tujuan apa nih ke depannya. Ya kita harus benar-benar semangat. Ibadahnya jangan punya berpikiran. Ah takut gagal. Karena kegagalan itu kebahagiaan yang tertunda. Jadi kita sebelum merasakan gagal. Kita harus coba dulu. Gagal bangkit lagi. Gagal bangkit lagi insya Allah. Kalau misalkan kita mau dan berani. Semangat gitu intinya. Alhamdulillah nanti ke depannya juga bakal lebih baik lagi lah. Insya Allah kayak gitu. Selamat menikmati.